assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya apib dari akh channel di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabat ya tahapan-tahapan membuat bonsai terus program-program dari bahan bonsai nah ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari beringin benjamina sahabat ya ini ukurannya kurang dari 10 cm sahabat ya ini bahan bonsai beringin benjamina ini hasil dari setekan yang saya program sahabat sebelum melanjutkan aktivitas mentahap dari bahan bonsai beringin benjamina ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah mari kita lanjutkan sahabat ini boleh dilihat dari bahan bonsai beringin benjamina ini udah saya lakukan pruning sahabat ya barusan karena untuk menyingkat juga durasi tadi sini di video kali ini saya akan mengganti pot dari bahan bonsai beringin benjamina ini sahabat ya akan saya ganti potnya ke pot yang kecil sahabat ya pot dari apa dari semen akan saya ganti biar nanti dari bahan bonsai beringin benjamina ini tetap stabil sahabat ya pertumbuhannya dengan ukuran yang kurang dari 10 cm sahabat ya ini umurnya ini udah lama sahabat saya di program terus hasil dari pengawatannya juga ini sudah mulai bekas kawatnya ini sudah mulai hilang sahabat ya Nah boleh dilihat di area sebelah sini sudah mulai hilang ini udah saya udah melakukan tahapan teknik cut and grow sahabat ya ini ukurannya sejengkal juga enggak sahabat ya kurang dari bahan bonsai beringin benjamina hasil dari stek ini sahabat ya hasil dari stek terus saya program dengan apa dengan ukuran pot sebesar gini sahabat ya kalau pertumbuhannya boleh dilihat ini tadi saya pangkas-pangkas sahabat ya sangat subur yang udah tadi saya jelaskan di sini saya akan mengganti medianya sahabat ya terus akan saya pindahkan ke pot yang kecil biar dari bahan bonsai beringin benjamina ini membiasakan dengan pot kecil sahabat ya Nah ini sahabat untuk potnya dari pot semen udah saya siapkan untuk memprogram dari bahan bonsai beringin benjamina ini sahabat ya untuk media tanamnya juga udah saya siapkan sahabat ya ini dari percampuran pupuk kandang pupuk kompos terus tanah sekam sahabat ya pasir udah saya racik tinggal kita sekarang melakukan pergantian media sahabat ya pergantian media sekalian kita pindahkan ke pot yang kecil sahabat ya di sini kita lakukan pergantian media sahabat ya kita kurangin biar nanti membiasakan juga dengan apa dengan pertumbuhan dari 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 pot ini sahabat ya tapi akarnya juga ini bagus sahabat ya ada yang kelimin juga sama ini boleh dilihat ada yang besar ini sahabat ya kalau akarnya juga lumayan keliling walaupun kecil ini keliling sahabat ya boleh dilihat kita kurangin yang bawahnya ini sahabat boleh dilihat akarnya juga bagus keliling sahabat ya segini mah lumayanlah keliling kita kurangin akar tunjangnya kita perkecil dari akarnya sahabat ya langsung kita kasih tanah sahabat ya ini seperti ini kita kasih tanah tinggal kita lakukan penanaman sahabat ya ini akarnya sahabat boleh dilihat walaupun kecil ini bagus sahabat ya keliling ini boleh dilihat yang sudah saya share ke sahabat beberapa kali kalau melakukan pergantian media tanam seperti ini setelah ini jangan kita simpan di tempat yang panas sahabat ya kita simpan dulu di tempat yang keduh biar perakarannya beradaptasi dengan media tanam yang baru nanti kita simpan ke tempat yang panas sahabat ya untuk saat ini jangan kita jemur dulu karena ini rawan sahabat ya pergantian media seperti ini mengurangi banyak akar kalau untuk akar akan saya timbun dulu sahabat ya kalau untuk akar boleh dilihat tadi bagus atasnya akan saya kasih pasir malang sahabat ya saya disini tidak menggunakan pupuk kimia sahabat ya saya piur menggunakan pupuk organik dan kotoran hewan terus pupuk kompos sahabat ya itu adalah media media tanam yang selalu dan saya suka gunakan sahabat ya dari percampurannya media tanam tersebut ini sahabat udah saya lakukan pergantian media terus saya mengepresnya ke pot yang kecil ini sahabat ya ini pot dari apa dari semen yang saya pindahkan sahabat ya tadinya dari pot plastik terus saya memindahkan ke pot semen ini sahabat ya dari bahan bonsai peringin benyaminah yang saya konsep ini kurang dari 10 cm sahabat ya nah ini boleh dilihat sama sahabat ini perantingannya luar biasa udah sampai ke anak ranting sahabat ya walaupun kecil tetapi dengan bonggol yang besar terus perakarannya juga tadi boleh dilihat sama sahabat ini keliling sahabat ya ini dari tahapan-tahapan yang saya program sahabat ya disini saya hanya sedikit sharing terus berbagi ke sahabat semua apa yang saya bisa sahabat ya cara pergantian media terus program bonsai terus tahapan-tahapan membuat bonsai terus saya share lagi ke sahabat mudah-mudahan bisa bermanfaat mungkin ini saja video yang bisa dapat saya sampaikan terus mudah-mudahan bonsai dari beringin benyaminah ini menginspirasi bagi sahabat semua disana yang membutuhkan referensi membuat bonsai sahabat ya saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati